Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di seputar Banduraya Malam, Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, memberikan perhatian kepada sejumlah petugas KPPS yang terbaring sakit akibat kelelahan saat pelaksanaan proses pengumurutan suara di TPS. Sedikitnya 10 petugas penyelenggara pemilu terbaring sakit, satu diantaranya meninggal dunia. Sebanyak 12 orang penyelenggara pemilu di kota Sukabumi terbaring sakit. Dari kedua belas orang yang sakit, seorang diantaranya ketua PPS bernama Neneng Salima. Ia terbaring sakit setelah usai penghitungan suara. Kini kondisinya mulai membaik setelah dirawat di rumah sakit. Kedua belas penyelenggara pemilu tersebut, ia di tujuh orang diantaranya petugas KPPS, dua orang anggota Linmas, serta tiga orang petugas PPK. Beberapa diantaranya ada yang dirawat di rumah sakit. Masih ada sih sedikit gitu ya. Kalau kemarin sampai kaki, sampai diusur sebelah, sebelah sumbu, sebelah diseret-seret, di jalan sampai diseret gitu, mau naik motor aja sampai diangkat gitu. Komisioner KPU Kota Sukabumi Radna Istianah mengatakan, KPU Kota Sukabumi akan memberikan santunan kepada penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Sementara untuk yang sakit, KPU akan memberikan bantuan sebagai rasa terima kasih, karena telah membantu penyelenggaraan pemilu. Untuk petugas KPPS itu ada 9 orang yang sakit dan meninggal 1 orang. Kemudian untuk petugas keamanan, Kamsung itu ada 2 orang yang sakit. Rata-rata mereka dirawat di RS Kamsuding, kemudian ada juga yang di Kartika dan ada yang di Asipa. Untuk yang meninggal dunia ada yang? Untuk yang meninggal dunia itu sebelum tahapan pemungkutan suara. Berapa orang? Satu orang. Setelah kegiatan solip di Gudang Cemerlang, keakibat kewalahan dan kasi-kasi seperti itu dari dokter keakibat kewalahan. KPU Kota Sukabumi berharap petugas PPK, PPS, serta petugas keamanan pemilu 2019 tetap menjaga kondisi sampai selesai proses pleno rekapitulasi penghitungan suara. Budi Setiawan, Bandung TV